Hai nanti saya jelasin Oh tak jangan-jangan kamu juga nipu dia nipu apanya identitas kamu aku harap sih kalian cepet-cepet pisah ya enggak kawan atau nikah sah aku yakin sih kalau om sama tante tahu Hai kalian pasti inginkan Hai tapi aku nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu ya emang aku minta apa aku nggak minta apa-apa pengen-pengen aku pengen kita dari nol berjuang dan yang bisa aku kerjain sekarang yang ikut kamu Hai jualan aku jualan aja itu cukup buat makan aku sama Zen kalau nambah aku ya kan nanti kerjanya juga jadi tiga orang aku juga bakal bantu selama aku belum dapat kerja aku bakal bantu aku nanti mau tanya-tanya tuh mungkin ada tukang parkir yang butuh temen jadi bisa jaga parkiran enggak malu malu kenapa kan harusnya kamu dapat yang lebih baik justru dapat sayang menurut kamu yang lebih baik apa orang kaya orang kaya mana yang mau sama aku lagian menurut aku baik enggaknya itu bukan dinarai dari kaya atau miskin loh ya yang penting ahlaknya aku sayang sama kamu karena sikap kamu kasih ya Nah enggak semua wanita bisa nerima keadaan laki-laki seperti aku aku malah berpikir kalau aku tuh beruntung punya kamu Hai apa untungnya beruntungnya kamu sayang sama aku sayang doang eh gini ya aku tahu tuh atau ini enggak warung pojokan warung pojokan taman kota itu nah suaminya kan memang banyak duitnya tuh karena kerja dimana bayaran ah bukan-bukan itu jadi pelayan toko jadi ketua gitu loh apa ya kepala toko tapi eh di belakang istrinya ada main sama pelayan tokonya buat apa kayak gitu Emang Ferry kemana sih Mbak kalau saya tahu saya pasti udah kasih tahu kok sama Mbak berhubungi saya nggak tahu ya udah saya bilang nggak tahu ya kan kamu adiknya masa iya sih kamu nggak tahu dia kemana mau kemana Mbak masalahnya Mas Ferry tuh menghilang nggak ada kabar nomornya saya telpon-telpon nggak pernah diangkat bahkan sampai nggak aktif kenapa ya sampai kabur kayak gini saya cuma gara-gara perjodohan aku sama dia Mbak nanya sama saya saya harus tanya ke siapa ya mungkin aja ya siapa tahu kamu tahu Ferry sempet cerita tentang apa gitu ke kamu Mas Ferry nggak pernah cerita apapun sama saya Mbak makanya saya juga juga kebingungan cari Mas Ferry Terus Om sama Tante gimana ya mau gimana lagi kalau Mas Ferrynya nggak ada kalau Papa sama Mama sih tetep nyariin Mas Ferry tetep lanjutin perjodohan ini apa ya Ferry nggak mau padahal ini emang untungan banget loh ke perusahaannya kalau Mas Ferry cerita sama saya saya udah bilang ke Mbak masalahnya nggak cerita orangnya ngilang gitu aja kamu nggak nyariin juga dan saya udah cariin dimana tempat Mas Ferry biasa nongkrong temen-temennya saya udah nanyain juga tapi nggak tahu heran banget bilang kemana sih tuh Ferry kalau kayak gini gimana dong dengan perjodohan aku sama dia ya gimana Mbak Hai emang Tante semalam beneran nyariin nggak mending kayak kamu tapi setia sama aku nggak pernah aneh-aneh kita pacaran udah berapa bulan udah berapa tahun udah berapa tahun udah lebih setahun kali iya Alhamdulillah aku pengen kita nggak gini-gini aja ya mau gimana sayang kalau Tuhan ngasihnya gini udah dimikmatin maksudnya status hubungan kita aku pengen nikahin kamu ini arti keseriusan maksudnya sikap keseriusan aku kamu bener-bener kamu nggak diyakin kesini mau ngelamar aku iya cuman kamu tahu aku nggak punya tempat tinggal ini cuman aku sepantara ini kan udah kontrakan kan masih cukup untuk bertiga kita bayar bareng-bareng iya kita nyari bareng-bareng kau duitnya terus hutang kamu tuh sama berapa ya paling ada 20-an aku nggak ngitung karena menurut aku udah dikit eh yang dihitung bunganya doang Hai mudah-mudahan ada jalan untuk itu kita jalanin bareng-bareng yang penting sekarang aku nyatain selurusnya aku sama kamu mau nikah sama kamu kamu masih nanya permisi Be Zen mesti nih nggak ada orang di luar setiap ditagih nggak ada orangnya mau nyapa aja nih orang Hai Hai mau tanya gede lagi Hai ini punya hutang nih susah cari Coba waktu pinjem sama aku ngemis-ngemis waktu ngebayar eh kayak malin lagi kabur Hai sebangkong orang Hai minta keringanan tiap hari minta keringanan kalau kayak gini mah aku juga yang rugi Hai pergi transport bolak-balik kesini sialan ngebecus Hai cari nih Hai nanya apa ya nanya itu ya kamu pasti mau aku tahu udah semuanya akan mudah show karena wali kamu hanya Zen ya nanti kita langsung ke KUA aja kan kalau di KUA nikahnya gratis aku mau beli baju kebaya putih enggak usah pakai kerudung pakai ini aja murah kok ada temen aku yang jualan gitu di toko 150 ribu udah dapet Hai kan paling enggak bisa pakai baju kebaya pas nikah terus kita foto studio Hai ya foto aja kan murah kalau cuma foto studio tuh suatu foto kalau nggak salah 25 ribu deh Hai cukup kan iya 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 sudah nih kalau kayak gini terus nggak kerja-kerja Iya udah aku ikut kamu ya Hai Sorry Oh ternyata nggak bisa ikut hari ini aku masih ada keperluan nggak apa-apa nggak apa-apa aku sisul kamu aku sama Zen di sekitaran disini oke ntar aku sisul kamu ya barangnya masih di Zen Masih keduluan ya Iya sayang Hai iya mbak semuanya tuh pada kebingungan Hai udah aku minta tolong banget ya kalau kamu ada kabar atau lihat Ferry Hai kabarin aku ya siap mbak pasti saya bilang ya udah nggak bisa pulang mau saya antar ah di jalan Hai sih kenapa 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 nggak usah kabul aku tadi dari rumah kamu ya nggak ada orang lah nggak ada orang kamu juga nggak ada nah jualan 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 eh gimana utangnya ya ini lagi usaha usaha sampai kapan minta kesempatan terus minta keringanan iya gimana lagi kalau emang gak ngeri ini udah sabar udah sabar usah pakai keterasan dong nggak usah sok deh ya udah nunggu uang Mas kapan kapan Hah kapan bilangin juga ke kamu topi ini gini ini tapi kamu nih bukan iPhone aku cuma ngangen sama kantor ini kamu kemana aja sih kenapa kamu kabur Mas Keri tuh nggak ada kabar sama ini kamu nggak suka dengan cara papa mama main jodoh-jodohan dan aku cuma nganggap sama kantor ini karena sama emang juga duit baik tau Mer kamu sadar nggak kita dijodohin bukan karena hati kita saling sayang tapi karena kepentingan bisnis papa sama mamanya kamu juga ya tapi apa salahnya kita membantu orangtua Fer aku mencari pendamping yang bener-bener aku sayang bukan karena kepentingan yaudah kalau gitu kan coba aja dulu jalanin sama Meri Mas siapa tahu ada kecocokan aku coba untuk mandiri aja jangan dong jaminan aku ambil jangan ini cuman sejuta Mas bodo amat suruh siapa jangan yaudah nanti saya bayar serius jangan HP iya udah udah saya tunggu ya iya bila itu kalau mau tuh kalau perlu Mas setiap hari ke rumah pagi siang sore malem nggak apa-apa terus utangnya iya dibayar ntar kalau udah ada uangnya lucu tuh keluarga ya ha cumber utang susah banget terlalu banyak alasan kakak sama adik sama aja semua rekening aku udah diblokir sama papamu nggak apa-apa dengan begitu aku bisa lebih baik lagi terus kakak sekarang tinggal dimana nggak perlu kamu tahu dan terus gimana perjodohan kita kamu kan enggak mau aku udah bilang aku mau nikah dengan orang yang aku sayang bukan karena kepentingan tapi bener gak tadi udah nambah salahnya sih kamu coba dulu sama aku aku nggak bisa pak sampe alhamdulillah di belakang kak rejeki ada kemana iya kak aku ketemu GG barusan nganyain hutang lagi padahal kita kan udah berusaha Zen tiap bulan kita nyicil 500 ribu 500 ribu sama dia seolah pokok dari hutangnya tuh nggak pernah berkurang kan dihitung selalu bunganya iya katanya sisa 20 juta harusnya udah berkurang dari itu Zen berarti selama ini kita cuma bayar bunganya doang kayaknya gitu ya udahlah apalagi ya kakak tuh udah gak punya apa-apa untuk dijual ya udah kak kita ngarep ini aja jualan ini aku udah orang lain yang udah kesalahin kan ini juga demi perusahaan kamu perusahaan mama papa kamu dan papa mama itu udah wanti-wanti sama aku warning kalau harus nyari orang yang sepadan dengan kita tapi orang yang aku sayang gak sesuai sama kawan mama papa ya udah aku yang pergi bukan aku duraka tapi papa mama terlalu ambisi dengan bisnisnya termasuk mama papa kamu juga kalau kamu pergi yang harus perusahaan ini siapa? ada didan eh gak bisa gitu dong aku masih perlu banyak pelajar kak selama mama bersikap kayak gitu sama papa aku gak bakal pulang sampai mama papa bisa nerima nanti calon aku tapi selama ini papa sama mama khawatir sama kakak khawatir karena takut bisnisnya mereka gagal karena kepergian aku oh iya oh iya mas Ferry masih ada urusan nanti nyusul oh nyusul disini dia berita baik berita apa? mas Ferry yang diakin kakak ini kak? serius kak? eh kok gak seneng sih? iya seneng cuman kayak ganyang kaja gitu aku takutnya kan mas Ferry mandang orang kaya meskipun dia orang gak punya gitu enggak buktinya dia mau sama kakak iya sih kapan nikah? segera berarti aku dong jadi walinya pintar itu maksud kakak? kamu harus siap jadi walinya siap dong nanti kita acarain di KUA aja katanya kan kalau di KUA gratis gak perlu bayar? iya yang bayar kan dipanggil gak usah dipanggil biar hemat iya jadi mending nanti uang dapetnya ini mau kakak buat beli kebaya beli siapa lagi? beli ini alquran samamu kena terus perhiasan? gak usah lah aku gak mau nuntut kaya gitu wah yang penting kan ada kak meskipun murah iya udah nanti ma mas kawinnya seperangkat alat sholat aja Alhamdulillah udah suruh cepet-cepet sama Ferry alang niat baik itu gak boleh dilama-lamain gak boleh ditenda-tenda ya? iya bener yaudah kakak disini aja iya aku yang keliling kamu gak mau disini gak capek kamu udah gak apa-apa kakak disini aja yaudah bawa apa aja di sini iya termas-termasnya udah udah hati-hati kerjanya ya iya kakak hati-hati juga iya kakak hati-hati dengan kepentingan mereka aja sorry sampaikan salam saya sama papamu dan kak Umar kamu harus sadar juga kalau ini semuanya dibuat kambing hitam untuk kepentingan bisnis kita Kak dari penunda punya cewek aku juga gak tau dia gak pernah cerita sama aku aku bakal cari tau siapa perempuan itu yaudah kalau gitu aku bilang dulu ya aku mau bilang dulu sama papaku Tumben beli ginian pengen hangat masih lu enak enak aku suka tetangga depan ada yang jual jadi aku beli yaa sekalian ngelancarin dagangan tetangga Kak Ziantumben pulang belum pulang jam segini gak tau udah aku bilangin pengen aku udah abis udah aku bilangin gak usah terlalu maksa kalau udah gak terlalu rame aku udah tapi itu anak memang semangat banget kerjanya dia tuh gak pernah nyusahin loh ya aku tau itu ini bukan baju kamu ya bukan pantesan baunya beda terus ini punya seapah punya zen bukan bukan tadi aku kumpulin sama ya pasti baju tetangga ini kena ambil kamu balikin iya iya enak iya punya mbak Nung ini suaminya ya iya pasti kamu gak apa sih ngambilnya gimana udah langsung camet-camet aja bis disatu-satuin sih sama dimurang kamu nikah selama ini kenapa saya gak nyesel aku cuma bisa kayak gini nyesel gimana kamu tapi aku kesyukur aku juga aku juga seneng hidup kayak gini meskipun kita gak berkecukupan tapi cukup semuanya makan kita bisa jangan pernah ngomong gak bercukupan kita tuh udah dikasih cukup maksudnya tidak kayak orang-orang kaya ngapain bandingin hidup kita sama mereka yang ada di atas dikasih sehat ada tempat tinggal justru aku lebih bersyukur kayak gini daripada jadah orang kaya maksudnya enak gitu apa ya suasananya tidak terbebani lah belum tentu loh mereka orang kaya yang punya banyak duit hidupnya bahagia nah betul itu iya kan betul enak banget enak ya adiknya Mbak Nung yang jual hmm yang baru nikah itu hmm walaah di depan iya 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 enak serius berapa sih ini? 10 ribu aja 10 ribu doang? iya tapi ini bisa kenyang gak usah makan nasi ntar kita aku udah gege ya ini aku mau serius bayar hutang sekarang mas gege saya kan janji akhir bulan eh ini udah lama banget jadi udah sabar udah lama banget saya mau sekarang kamu bayar hutang kamu juga kamu sebagai laki-laki beliasanya nanggung butuhan semua keluarga kamu kemarin kan udah disaur g1 juta kan ada niatan baik dari kita terus intinya aku mau kalian punya hutang lunas kamu gak mau dititirang lagi mana bisa kayak gitu kamu tau kan kerjaan kita gimana eh itu urusan kamu ya urusan keluar dari kalian mas gege kamu bilang hutangnya mau lunas gimana setiap kita bayar hutang itu kamu selalu hitung bunga 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 terus eh kapan yang ngomong get ya pacar sumbarangan dosa mas gege bodo amat kita sekarang lebih dunia butuh duit iya iya ntar aku bayar nunggu nunggu waktu aja insya Allah aku bisa lunasi semuanya kapan aku mau inggles kapan akhir bulan saya nyijil dulu saya janji makan dulu mas gege gak usah marah-marah santai eh sampe jiran akhir bulan seterusnya kalian gak bayar sampe lunas semua barang kalian gue saya sita apapun itu kalau belum cukup saya tagih lagi gak mau tau ge meskipun kita gak bayar pokoknya tapi bunganya kita selalu bayar kita selalu lunas kamu juga sebagi lagi lagi seharusnya kerja lain lah jalan sama dengan kerjaan dia waktu dulu Vivi cerita dulu hutang itu kesepakatannya memang selama tidak bisa membayar pokoknya yang penting bunganya dibayar dan kita sudah lakuin itu apalagi buat perjadian saya iya 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 oke segera saya bayar iya udah mas gege nanti mas gege gak perlu kesini saya ke tempat mas gege janji gak? iya berbulan saya bakal ngicil janji gak? kalau untuk ngelunasin kita belum ada mas gege ja oh udah udah inget jangan bohong nanti saya lunasi saya tanggung jawab lagi kamu ya kamu percati dengan suami harga lah juga mieszkan ada sama sama song Jangan malah menghina suami saya. Kamu gak becus kan? Suami gak becus. Menurut saya dia suami yang sempurna. Otak kamu udah cuci sama dia. Makan aja pake singkong. Pake nasi. Gak waduh. Menikah menikah sama aku. Tambang lunja tuh terlumah lama. Kesepakatannya cuma bu air bunga aja kan? Sayang. Jangan terlalu ngasih janji. Nanti kalo ditagi kita kesusahan buat balik. Saya bakal usaha. Bulan depan kita harus ngurasi. Biar dia gak kayak gini terus. 20 juta loh. Itu memang yang besar. Biasanya gaknya kan udah cicil beberapa itu. Yang aku jual ya. Gak usah. Aku yang cari. Ini mas kawin dari kamu juga. Gak usah. Gak perlu kamu jual yang ada. Aku yang bakal usaha. Usah Allah dalam bulan depan. Oke. Aku mandi dulu ya. Ya Allah. Ya Allah. Mana sih? Katanya daerah sini. Ah. Permisi mas. Ya mbak. Boleh nyumpang tanya gak? Ya. Tanya apa? Tanya lama sih sebenernya. Kau rumah Vivi? Vivi siapa yang namanya? Vivi Lia. Ada perlu apa sih? Aku punya masalah sama dia. Bener kan di daerah sini? Ya bener. Di daerah sini. Yang suaminya namanya Feri tuh. Ya betul. Ya miskin itu kan. Siapa yang miskin? Ya dua-duanya. Feri juga pun. Enggak tahu asal usunnya. Feri miskin. Ya. Enggak salah orang. Dia miskin. Enggak bener dia miskin. Enggak bisa sih. Feri dia belum miskin. Bukannya dia gak punya siapa-siapa ya. Kayaknya emas salah. Paham deh sama Feri. Mungkin kalau Vivi nya iya. Dia gak miskin. Katanya sih. Aku belum tahu juga. Ini juga mau ketemu sama dia. Mas sebenarnya mau ketemu sama siapa sih? Sama Vivi. Karena dia itu udah ngerebut calon suami aku. Feri maksudnya? Gila siapa lagi? Nacok sih mbak nih. Bang ngelawak ya? Nacok apa sih? Mbak Feri itu gak tahu asal usunnya dari mana. Dia sepatang kara. Dia nikah sama Vivi. Dia orang miskin. Jadi kamu belum tahu siapa Feri? Belum tahu lah. Feri itu pemilik PT Jawa. Dia tuh penerus perusahaan itu. Dia asal ngomong deh. Bilang Feri itu miskin. Gak tahu asal usulnya. Terus? Dia emang kabur dari rumahnya. Buat nikah tuh sama cewek miskin itu. Oh. Kenapa sih? Kamu punya masalah juga sama dia? Oh gak apa-apa sih. Mau saya antar? Boleh? Kalau kamu bersedia. Boleh. Kalau kamu bersedia. Saya mau antar kamu. Bentar deh. Tapi aku lihat lihat. Kenapa ya? Kamu sensi banget sama dua orang itu? Oh. Ya. Siapa yang punya utang? Siapa yang punya utang? Siapa yang punya utang? Vivi-nya atau Feri-nya? Kalau Feri kayaknya gak mungkin. Vivi punya utang sama saya? Ya udah saya antar. Dia udah utang banyak sebenarnya. Gak bebas untuk sekarang. Gak bebas untuk sekarang. Gak bebas. Susah. Usah orang miskin. Apalagi ribet kayak keluarga mereka. Ya udah gimana? Ini rumahnya? Ya. Semoga setelah aku masih tahu rumah ini. Ya mungkin mereka mau berpanggung. Oke. Nanti aku juga bantu. Karena aku pengen mereka berdua itu pisah. Oke. Salam. Sama-sama aku lunas. Yaudah. Ini rumahnya. Silahkan. Happy-happy. Oke. Thank you ya. Ya. Sama-sama. 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 Nggak sih? Apalagi. Iya mbak. Ada yang bisa saya bantu? Kamu bener Vivi? Kamu yang namanya Vivi? Iya mbak. Silahkan. Duduk. Gak perlu deh kayaknya. Iya, nggak apa-apa, masuk aja Silahkan, Mbak Ini nggak kotor kan? Udah kamu pel, lap Nggak Bersih, Mbak Mbak, nyari saya kenapa ya? Aku nggak nyari, Kam Aku nyari calon suami aku yang udah dikamu rebut Calon suami yang saya rebut, maksud Mbak, apa? Kau juga nggak tahu deh, Bimu Iya, suami saya cuma satu Ferry, kan? Iya, suami saya Mas Ferry Iya, itu calon suami aku Enak ya Hidup sama calon suami orang Mbak, maksudnya apa? Saya sebelum nikah sama Mas Ferry tuh udah pacaran setahun lebih Kau tahu nggak? Dia itu kabur dari bumi itu memilih kamu Kamu yang udah menusak hidupnya Ferry Saya nggak ngerti Yang, saya panggilin aja ya Mungkin Mbak, Mbak salah orang Kok ada di dalam? Iya, suami saya ada di dalam, baru pulang kerja Pasun banget ya, Ferry Sayang Panas banget lagi Ada temen kamu atau gimana ya? Kayaknya tapi Mbaknya salah orang deh Hai, calon suami aku Nampain malah disini Nyariin kamu Aku sudah nikah, Mer Dia istri aku Istri kamu ya? Sekarang Tapi besok-besok udah enggak lagi Kamu jangan main ya Pusat kita udah selesai Belum selesai, Ferry Kamu kabur Nanti saya jelasin, Mer Oh Tau jangan-jangan Kamu juga nipu dia? Nipu apanya? Identitas kamu Ya udah kalian ngobrol dulu Aku buat yang minum Aku harap sih kalian Cepat-cepat pisah ya Dua belakangan Kita udah nikah, sah Aku yakin sih Kalau om sama tante tau Kalian pasti inggalkan Aku siapa ingin minum? Bisa bareng-bareng lagi Apa sih Ferry yang kamu harapin dari cewek itu? Sayang sama dia Sayang Jadi kamu lebih milih cewek itu daripada orang tua kamu? Orang tua aku udah enggak sayang lagi sama kamu Kata siapa? Baik kan cuma nunggak hatin aku Udah jelas Dan jangan kamu dicemat Dan coba untuk Mongkarinnya sama kamu Kalau aku mau gini Udah lah Kita udah selesai Aku dari dulu nungguin kamu, Ferry Nungguin kamu pulang Mungkin aku enggak pulang-pulang Artinya aku enggak ada apa-apa Sudah kan? Aku erah deh sama kamu Padahal dikasih hidup enak Mapan sama orang tua kamu Tapi kamu malah hidup Miskin kayak gini Si rumah gugupan Tapi Hidup enggak bahagia Mending kamu pergi aja deh Aku emang Aku mau kamu pulang Kasian loh Kau bersama Tante nyariin kamu Dari dulu Tapi tolong Jangan sampai Ditahu tentang aku Emang kenapa kalau dia tahu? Kamu gak bisa Kalau gitu caranya Mending aku jujur aja Sama istri kamu itu Enggak Bukan salah itu Dia bakal tetap melihat aku Cuman aku enggak mau nyatetin dia Karena dia ngeser Orang kamu bisa ngerti Aku tunggu ya kepeseran kamu Berapa lama lagi? Bentar aku bunyi Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Gak perlu kamu tahu Aku tahu dari mana? Yang jelas aku pengen kamu cepat pulang Kok udah ngejangkau waktu yang lama Kamu gak bilang pulang? Aku benar-benar bakal Bongkar loh Jendres kamu di depan istri kamu itu Iya, iya aku Kamu gak tau Apa pulang Oke Kemana tadi temen kamu? Udah pulang Sayang Aku pernah berurusan sama wanita itu Kok bisa? Itu janda Ya ngejar-ngejar aku dulu Dia ngebet banget Untuk nikah sama aku Oh Sorry aku gak pernah cerita Karena aku gak main nyatetin kamu Dan aku gak mau nama-nama Masalah kita Jadi aku hubur dalam-dalam Sayang Perempuan itu pasti orang kaya Kalau aku mau Aku bakal terima Tapi ap enggak Karena aku sayang sama kamu Jadi aku milih Hidup bersama kamu Makasih ya udah sayang sama aku Iya Maaf Atas kejadian ini Gak apa-apa Justru aku makin bersyukur Ternyata Rasa sayang kamu ke aku Itu benar-benar dalam Gak bisa ditukar sama perempuan Model kaya tadi Padahal dia kaya Cantik Ya Menurut aku Uang itu bukan segalanya Segalanya tentang ketenangan Apa maksud aku? Ya Orang yang kaya Orang yang banyak duit Belum tentu Hidupnya Tenang Ya Makasih banyak Gak ngerti Maafi Mending kamu istirahat aja Minum vitamin Biar aku sama Zen yang harus lihat Gak apa-apa Gak apa-apa Biar dia istirahat aja Kita aja yang tua Iya Biar cepat sembuh kak Tidak-tidak kerjanya Iya Kalo capek istirahat Iya kak Sempat ingin dia makan Iya iya aku juga selalu Ngingatin sholat Sama Zen Siap Udah kakak istirahat aja Kunci Pintunya Di depan Kalo ada orang yang Potok pintu Mending jangan dibuka aja Takut ya Gege Biarin aja Tapi takut sih Kalo gak diterima Gege itu orang yang nekat Bilang aja Ini kan Sudah masuk berapa Dia kemarin 5 juta kan Sisa 12 juta Yang penting kita ada Tikan baik aja Maaf aku belum bisa Itu utang Sudah ada Sebelum aku sama kamu Iya iya Tapi gimana pun sekarang Kamu tanggung jawab aku Eh ini kamu sehat Oke Setelah aja Jangan mana-mana Makan Jangan lupa Oke Saya hati-hati ya Siap kak Kakak juga Hati-hati Bentunya Di kunci Motornya kamu siapin Iya Kakak juga Bawa ya Iya Saya tuh Udah beresuangan Nanti Aku kok akhir-akhir ini Mimpi aneh Mimpi apa? Mimpi buru Semenjak perempuan itu dateng kesini Elah Jangan dipikirin Ya aku Malah mimpi Kamu tuh pergi Dari sini Mimpi itu cuma Gue tidak tidur Kamu gak bakal pergi kemana-mana Janji ya Aku janji juga Suatu saat Kita gak hidup begini lagi Oke Yang penting Aku selalu sama-sama kamu Kamu seterahat ya Gak usah Kerja-kerja dulu Biarin Berangkat Assalamualaikum 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 Kalmnya mana Zen? Ini kak Ada aja Ya Gimana perkembangannya? Bim Saya harus Aku selalu menekan Gimana caranya? Utang mereka Menambah Bagus Aku mau Kamu itu Menekan mereka Terus-terusan Biar mereka Stres Dan aku yakin Ferry Bakal balik ke orang tuanya Aku pastikan itu balik Karena setelah dia punya utang Dan tidak bayar Aku pastikan Menemukan Bumanya lebih besar Biar mereka bingung Bumanya caranya bayarnya Pasti Si Ferry Akan balik Sama orang tuanya Yang kaya raya Ya Mungkin bisa jadi Mereka berdua Bisa cerai Dan Ferry Ini kasih sama kamu Apa yang ini Apa yang ini Apa yang ini Pokoknya Kalau kamu berhasil Aku bakal kasih bonus Sama kamu Mau kan? Aku pastikan berhasil Kamu tiap hari aja Nagih ke mereka Jangan kasih celah Buat mereka Tiap hari yang udah nagih Dan mereka Dunggungan gimana Cara melunasi utangnya Belum ketemu juga Ya udah deh Ya pokoknya cari Sampai ketemu Jualan air mas Oh iya mas Airnya dong Satu mas Kebetulan saya juga Jual minuman Di sana Oh gitu Sudah dua tahun Mungkin jari-jari Sampai sekarang Gak ketemu Alhamdulillah Oh iya mas Iya mas Saya boleh Minta tolong gak? Minta tolong apa? Kalau mas Ketemu sama orang ini Tolong Hubungi saya Nanti Saya kasih uang mas Orang ini? Iya Ini Ipar saya mas Mas Ferry kan? Bener mas Ferry? Iya Ipar mas? Iya Itu nikah sama Kakak kandung saya Dan gak mungkin juga Mereka berdua Atau satu keluarga Pisang lunasi hutang itu Karena setiap hari ini Aku pas hibung Aku tahu gak Berapa sih Nominal hutang mereka Untuk sekarang Sudah lebih 30 juta 30 juta ya Aku ini ada baru Tapi kayak gini Cukup juga berhasil deh 30 juta itu Buat aku Gampang banget Buat deteng Maksud kamu Maksud kamu? Iya Lu kamu beda Kalau aku jadi pahlawan Kesiangan mereka Tapi ada syaratnya Mereka harus pisah Pintar juga ya Atau kamu tambahin aja bunganya Dua kali dipak dari sebelumnya Oke Oke Aku gak sabar buat Lihat wajah mereka yang mendesak Uang banget Kita mulai Sekarang dulu Sekarang Tuan-tuan ya Jangan sampai curiga mereka Kalau kita kerja sama Sebenarnya Sebenarnya Kakak saya tuh bukan orang yang seperti itu mas Gak mungkin mas Jangan bercanda Kakak saya Sayangnya dari dulu Mas Ferry tuh udah tinggal sama kita bertiga Jadi mas Ferry belum cerita semuanya? Iya Mas Ferry gak cerita apa-apa Cuman Gak mungkin aja Gitu Dia itu pegang perusahaan Papa sama Mama Jangan bercanda mas Saya gak bercanda mas Karena saya adiknya Berarti Mas Ferry Orang kaya Iya Tapi Papa sama Mama sekarang Udah gak ngekang Kak Ferry lagi Semua itu terserah dia Dia mau nikah sama siapa Dia mau Menjalin hubungan sama siapa Itu sekarang udah terserah dia Iya Papa sama Mama udah ngerti Cuman Papa sama Mama sekarang pengen Kak Ferry ngumpul Bareng kita lagi kaya dulu Yaudah Kita Ke Mas Ferry Iya Mas Tapi Mas beneran adiknya Mas Ferry kan Kalau Mas gak percaya Saya ada fotonya Mas Jadi Mas Yaudah Kita ke Mas Ferry langsung Iya Makanan kedua Makanan kedua laku Semua tinggal air aja Kak Ferry Aduh Kak Kak apa kabar Selama ini aku cariin kakak Iya dan Kakak udah nikah Iya Sengaja gak ngabarin keluarga Karena Tercuma juga Ngabarin Mama Papa gak bakal Setuju juga Kak Pulang kak Orang tua kita butuh kakak Orang tua kita udah sakit-sakitan kak Saya gak bakal pulang Selama orang pelaku Ngerima Papa sama Mama udah nerima kok Mau Kak Ferry Sama siapapun itu Asal Kak Ferry cinta Itu kan cuma akal-akalan Kamu aja biar aku balik Enggak serius Mama sama Papa udah ngerti Aku nikah sama mbaknya dia Namanya Vivi Iya Tadi dia udah cerita semuanya Jadi selama ini Mas Ferry Bungin kita berdua Saya gak bungin Saya cuma buat keluar dari keluarga Saya ingin mandi Itu kenapa sampe lu sama kalian Aku udah kewalahan kak Untuk ngurusin perusahaan ini Aku juga butuh kakak Bener kan? Mama Papa udah Udah nerima kak Mereka Cuma butuh kakak Untuk balik lagi ke rumah Biar kita bisa kumpul lagi Aku takut nanti Aku bawa istri aku Malah Mama Papa Kayak gitu Kak Semenjak Papa sama Mama sakit-sakitan Mereka udah sadar Dan mereka cuma pengen Kakak kembali Dan mereka juga pengen Cucu dari kakak Siapapun perempuannya Pasti Mama sama Papa Terima Vivi Iya Bentar Halo Mas Gi Kemarin kan hutangnya udah dibayar Nanti pasti kita lunasin kok Aku gak kakunan Mbak Dua keseripan Hah? Kok malah kayak gitu? Serah aku dong Kamu punya hutang kamu Kamu itu uang banget ya Buat melunasi hutang-hutang kamu sama dia Mbak ngapain kembali lagi kesini? Ya haruslah kembali kesini Buat jemput calon suami aku Mbak Ferry tuh udah jelas-jelas Gak mau sama Mbak Oh kasihan sama Ferry Hidup kesusahan kayak gini Ferry bahagia Mbak Tinggal sama saya disini Oh iya buktinya Selan tiap hari loh Ditagi hutang sama dia Kamu gak kasihan sama suami kamu itu Udah banding tulang? Kerja apa sih Ferry sekarang? Iya Apa aku kesimpinan deh Kamu cerain Ferry Kamu nikah sama aku Utang kamu lunas Setelah lagi Aku gak bakal pernah nyerahin Ferry Gimana Kalau aku menawarkan yang lebih Jauh lebih baik Aku bisa bantu kamu Buat melunasi semua hutang-hutang kamu Ke dia Habis satu syarat Kamu harus pisah sama Ferry Kau mau minta rumah Mau hidup lebih mapan daripada ini Kerjaan aku bisa gak sih semuanya sama kamu Asal kamu bisa cerain Ferry Oh Kelaku sih gak nolak kayak gitu Mbak Rasa cinta saya sama Ferry gak bisa dituker dengan hal kayak beginian Rasa cinta ya Yakin Mau hidup dengan pencinta Tapi hidup kamu sengsara terus tiap hari Itu kan cuma pandangan Mbak aja Kalau kamu emang cinta sama suami kamu itu Kamu lebih menit tawaran aku sih Mereka cuma mengurbanin aku untuk keserahkan di sisi Kalau emang mereka sayang sama Harusnya ketika aku pergi Semua ATM-ATMku gak dikelokir Mereka gak peduli kan Aku mau gimana nih jalan ya Ya Balik ya Aku harus ngomong dulu sama Vivi deh Gimanapun dia masih Sudah jadi istriku Kamu boleh ikut Kau terakan Kamu terak di diri kaum man Iya Aku ikut Aku gak bisa bayangin Gimana sakit hatinya Kak Vivi Bohongin sama suami Bisa bohong demi kebaikan Zen Bukan nyakitin dia demi kejahatan Tapi tetep bohong kan Mas Gak ada bohong untuk kebaikan Mas Nanti aku jelasin Gimana-gimana Aku lakuin semua karena Demi kebaikan bersama juga Aku takut Kalau aku bilang aku orang kaya Vivi malam indah Hei Kamu bawa mobil Gue bawa mobil Saya ikut Aku kaya ketemu sama Kak Vivi itu Ferry bahagia sama saya mbak Aku gak yakin deh Gimana ya Kalau Tante sama Ami tuh tau Kalau Ferry sekarang hidup Sesuara kayak gini Itu ngasuk om Tante Siapa sih Itu orang tuanya Ferry lah Ferry bilang udah gak punya orang tua Aku tuh bohong sama Tom Ferry tuh pemilik Jawa Tau kan PT Jawa Yang terkenal sekarang Dia tuh penerusnya tau gak Ya gak mungkin Anak orang kaya Mau hidup susah kayak gini Itu semua gara-gara kamu Fi Enggak Kamu yang udah narik Ferry Ke dunia miskin kayak gini Enggak mbak Ferry bilang cerita Kalau orang tuanya udah gak ada Mau-mau Suami kamu itu jadi anak yang durhaka Sama orang tuanya Harus tau diri Jangan jadi beban suami Kasian Suami kamu Eh Pikirkan deh Dari hidup enak Nikat sama kamu jadi miskin Nanggung semua utang kamu Bayangin Suami gak punya beban Setelah nikat sama kamu Langsung banyak beban Karena bingung bayar utang-utang istrinya Berat Yang satu lagi Sebelum Ferry nikah sama kamu Itu udah dijadahin sama aku Kamu bukan janda yang ngejar-ngejar Ferry Janda Aku gak pernah nikah Fi Aku suami ini emang cari-cari Ferry Kamu yang bohongi sama suami kamu Banyak hari Kamu disini Kamu udah ketemu sama kakak kamu Ternyata papa sama mamakamu Ternyata Papa lagi sakit sekarang Karena ketemu sama orang itu kan Kamu gak ada gunanya lagi datang disini Karena papa sama mamakamu udah Ngerestuin Bukan mas Ferry sama Kak Fyvi Enggak, gak mungkin Ini saya sih Om sama Tante ngerestuin Ferry sama nikah sama cemiskin kayak gini Semua itu sekarang terserah Kak Ferry Jangan kurang ajar ya mbak Kamu siapa sih Aku adiknya Kak Fyvi Adiknya dia Bagus aja Kemudian mau pergi deh Belum hapelapokin polisi tuh Tolong-olong kamu Ver aku selama ini nunggu kamu loh Aku cari-cari kamu selama ini Kamu bagaikan Kamu bagaikan Nunggu dulu Sudah kapan Atau kamu balik lagi dari sana Nung tangi ya Besok aku balik Eh Udah 30 juta lebih Mungkin nambah kan 15 juta ya Gak apa-apa kamu minta 30 juta Oke Aku minta keterangannya gimana Terbawa pengadilan Oke Kau secara Kau secara Minta Terbawa pengadilan Terbawa pengadilan Udah jelas kan Kalo kecantikan dan kekayaan yang kamu punya Gak bisa Meluluhin hati Ferry Kamu sampe tega banget Bilang Nyuruh aku pisah sama dia Kamu mau nukar sama rumah mewah Kamu pikir cinta aku bisa dibeli Kamu sembung banget jadi orang Mbak yang terlalu sombong Sebentar lagi Dia bakal diires kamu Pergi Tidak boleh kita apa 200 juta 200 juta 200 juta 200 juta Sama ada Ada Siapa sih dia Tadi Song Mbak Ketika utangnya dia Oh Yaudah Nih ketika aja nomor rekeningnya Aku langsung transfer 30 12 Wah Enak banget Cuma 12 Oke Udah selesai Atas nama bagus binanggi Ya kan Selesai 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 Kalau aku cerita Gak bakal kayak sekarang Ya aku bakal suruh kamu pulang Aku bakal nyuruh kamu milih orang tua kamu Fer Selesai 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 Sekarang Gak berapa lama gak pulang Besok Tarkan sana bareng-bareng Oke Selesai 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 Sayang, kamu tau gak kenapa aku pusing dan gak enak badan gini? Kenapa? Kamu ramil? Alhamdulillah, penyakonakan. Penyakonakan ya kita? Iya dong. Kita saudaraan nih. Tapi untung, mbaknya gak kayak adik. Gak boleh gitu. Adiknya hitam. Tapi gantengnya kok. Gue juga bersyukur punya kamu. Aku bersyukur. Jadi masuk dulu yuk, kita makan yuk. Jadi punya adik dua nih.